Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 175 yang berjudul Generasi Muda Yang Luar Biasa. Di awal chapter 175 ini, masih saat flashback masa lalu Kokusibo, setelah dirinya bertarung satu lawan satu melawan Yorichi, dia pun tertebas pada bagian lehernya, dan saat setelah dirinya terkena tebasan, dia pun sambil merasa sangat marah mengatakan dalam dirinya bahwa, kalau saja jika Yorichi mengambil satu nafas serangan lagi, maka dirinya sudah pasti kalah. Bahkan, hingga Kokusibo pun mempertanyakan dirinya yang telah menjadi iblis untuk memperpanjang hidupnya, yang telah terkena dan menanggung serangan tersebut. Kemudian, sambil melihat ke arah Yorichi yang sudah meninggal sambil berdiri setelah menebas dirinya, di sini Kokusibo mengatakan, kalau dengan meninggalnya Yorichi, maka takkan ada lagi kematian terhormat untuk dirinya, karena pemburu iblis terkuat dalam sejarah telah mati di hadapannya, dan merasa kalau dirinya juga bisa saja kalah. Kemudian, masih sambil menampilkan wajahnya yang sangat kesal, di sini Kokusibo mengatakan, walaupun semua ini terjadi, dirinya tetap memilih untuk tetap menang, bahkan, walaupun itu berarti dirinya telah menjadi iblis atau memiliki wujud yang mengerikan seperti ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, setelah flashback masa lalu tersebut, di sini Sin pun kembali ke pertarungan Kokusibo melawan para Hashira, saat dirinya sedang terpojok dan terjerat oleh pohon yang melilitnya yang telah ditembakkan oleh Genya. Kokusibo kemudian dengan mempertaruhkan nyawanya, dia pun dengan amarahnya langsung meraung dengan kencang, saat dirinya yang terjerat pohon akan diserang oleh Sanemi dan Gyomei. Kokusibo pun langsung mencoba membebaskan dirinya dari pohon yang menjeratnya, dan juga para Hashira yang menyerangnya dengan berteriak dan mengeluarkan tebasan-tebasan sabit dari tubuhnya, dan melemparkannya ke segala arah, sehingga hal tersebut membuat Gyomei dan Sanemi yang ingin menyerangnya terluka dan terdorong mundur akibat serangan tebasan sabit ke segala arah yang sangat tiba-tiba itu. Bahkan di sisi lain, karena serangan tebasan sabit Kokusibo yang tiba-tiba itu, di sini Tokito yang masih menahan pedangnya pada Kokusibo pun ikut terkena tebasan sabit miliknya, hingga membuat tubuhnya terpotong menjadi dua pada perutnya. Akan tetapi, walaupun dirinya terpotong menjadi dua akibat tebasan sabit tersebut, Tokito dengan tetap berusaha sekuat tenaga, dia pun terus mempertahankan pedangnya yang tertancap pada tubuh Kokusibo. Lalu di sisi lain, masih di saat yang sama saat Kokusibo melemparkan tebasan-tebasan sabit dari tubuhnya, di sini Gyomei dan Sanemi yang gagal menyerang Kokusibo pun terus berusaha menghindar dari serangan sabit yang berbahaya tersebut. Namun sayangnya, di sisi lain saat Kokusibo melayangkan serangan itu, Genya yang berada jauh dari Kokusibo pun juga ikut terkena tebasan sabit milik Kokusibo dengan sangat cepat, bahkan hingga dirinya terbelah menjadi dua dari kepala hingga pinggangnya. Lalu setelah Kokusibo meraung dan melemparkan tebasan sabit-sabit tersebut ke segala arah, di sini dengan cepat sambil merasa sangat marah, Kokusibo pun langsung mengeluarkan bila-bila pedang miliknya dari seluruh tubuhnya. Dan sambil memperlihatkan Tokito yang terpotong dan bertahan pada pedangnya, di sini saat kesadaran Tokito masih belum hilang setelah terkena tebasan, dia pun merasa terkejut saat melihat pedang yang keluar dari dalam tubuh Kokusibo, dan juga Tokito yakin kalau Kokusibo sama sekali tidak mengayunkan tebasannya. Akan tetapi, dia menyerang para Hasira dan yang lainnya hanya dengan mengandalkan sejumlah pedang yang tumbuh dari tubuhnya. Lalu, masih pada Tokito yang terus menahan pedangnya pada tubuh Kokusibo saat dirinya sedang sekarat, di sini dia merasa walaupun Kokusibo berhasil dipojokkan, tetapi karena kekuatan yang luar biasa tersebut, pada akhirnya serangan mereka pun telah gagal. Dan Tokito juga merasa kalau jika dirinya mati, maka bagaimana bisa dirinya akan menolong orang-orang. Lalu, setelah itu, di sisi lain di tempat Genya, di sini saat Genya terkena serangan tebasan sabit dari Kokusibo dengan luka yang sangat parah tersebut, di dalam dirinya Genya mengatakan kalau dia pasti akan melindungi semuanya. Di sini, setelah Higiyome dan Sanemi berhasil menghindari serangan tebasan sabit milik Kokusibo itu, mereka berdua pun langsung mencoba menyerang Kokusibo kembali. Namun, di sisi lain, Tokito yang masih sadar sambil menahan pedangnya pun dengan paniknya mengatakan dalam dirinya bahwa dia merasa Giyome dan Sanemi pasti akan bertarung sampai mati. Akan tetapi, walaupun begitu, Tokito merasa kalau dirinya akan tetap berusaha agar dirinya tidak boleh membiarkan Giyome dan Sanemi mati. Lalu, masih sambil memperlihatkan Tokito yang menahan pedangnya yang menancap pada tubuh Kokusibo, di sini dia mengatakan lagi kalau dirinya dan yang lainnya masih harus mengalahkan Muzan dan harus melindungi Sanemi dan Giyome demi semua orang. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, saat Tokito melihat Kokusibo akan melancarkan serangannya dengan mengangkat pedangnya, Tokito pun dengan rasa khawatirnya merasa kalau dirinya harus melakukan sesuatu sebelum Kokusibo berhasil melayangkan serangannya itu kembali dan sebelum dirinya mati. Lalu, saat dia menyadari hal itu, dengan cepat Tokito pun langsung menggenggam erat pedangnya, sehingga hal itu tiba-tiba membuat pedang tersebut berubah menjadi berwarna merah dan membuat Kokusibo terkejut. Dan saat Kokusibo terkejut saat menyadari pedang Tokito yang memerah, di sini tiba-tiba dia pun merasakan sesuatu pada tubuhnya, bahkan hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan masih di saat yang sama, saat pedang merah Tokito bereaksi pada Kokusibo, di sini Kokusibo merasa kalau tubuhnya mengeras, dan hal itu membuat rasanya sangat sakit, bahkan bagaikan bagian dalam tubuhnya terbakar. Di sini dengan cepat, Sanemi pun langsung menebas leher Kokusibo. Namun tetapi, di sini Sanemi merasa kalau leher Kokusibo sangatlah keras, bahkan serangan tebasannya tersebut hanya memberikan luka goresan saja pada lehernya. Lalu, masih di saat yang sama di sisi lain di tempat genya, sambil tergeletak akibat luka serangan Kokusibo sebelumnya, di sini genya mengatakan, kalau peluru yang ditembakkan sebelumnya masih ada, dan peluru daging tersebut masih bersarang di tubuh Kokusibo. Dan genya juga merasa kalau Kokusibo sangat fokus pada serangan para Hashira, sehingga membuat dirinya melupakan dia. Kemudian karena hal tersebut, dengan kesempatan yang ada, sambil tergeletak dengan luka parahnya itu, genya pun langsung mengaktifkan peluru daging yang tertanam dalam tubuh Kokusibo. Dan sambil menjulurkan tangannya yang terpotong, dan melihat Kokusibo yang terus bertarung dengan Hashira, sambil mengeluarkan tebasan sabitnya, di sini genya pun langsung mengaktifkan jurus darah iblisnya. Sehingga peluru yang tertanam dalam tubuh Kokusibo pun langsung menyebarkan akarnya ke dalam tubuh Kokusibo, dan menimbulkan pohon pada punggungnya. Lalu saat Kokusibo menyadarinya, sambil melihat ke arah genya yang tergeletak, di sini Kokusibo pun merasa kesal terhadap genya, karena tubuhnya kembali berakar dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dan karena hal itu, Kokusibo pun mencoba menghabisi genya yang sudah terbelah dua tersebut. Namun sayangnya saat dirinya akan mengayunkan pedangnya untuk melemparkan tebasan kepada genya, Kokusibo pun merasa kalau serangannya tidak mau keluar. Dan di saat yang sama saat Kokusibo tidak bisa mengeluarkan serangan ke arah genya, tiba-tiba Giyome pun langsung melemparkan gada atau bola berdurinya ke arah leher belakang Kokusibo. Namun saat dirinya terkena serangan di lehernya tersebut, dengan sekuat tenaga dan sambil berteriak, Kokusibo pun berusaha menahan serangan Nichirin gada milik Giyome tersebut, bahkan hingga membuat leher belakangnya terbakar dan mengeluarkan asap. Lalu saat Giyome menyadari kalau leher Kokusibo sangat kuat, Giyome pun berinisiatif untuk melancarkan serangannya kembali. Yang mana saat dirinya gagal menyerang leher belakang dengan gadanya, kemudian dengan cepat Giyome pun langsung melemparkan kapaknya dari bawah untuk menebas leher depan Kokusibo. Namun saat kapak tersebut hampir mengenai lehernya, dengan cepat Kokusibo pun langsung menahan serangan kapak tersebut dengan pedangnya. Dan saat menahan kapak Giyome, di sini Kokusibo pun bertanya-tanya apakah pohon yang tumbuh di dalam dirinya membuatnya tidak bisa mengeluarkan jurus. Dan juga Kokusibo pun merasa yakin, kalau batang atau akar yang ada di dalam tubuhnya bertumbuh dengan menghisap darahnya. Dan pedang merah tersebut juga membuat tubuhnya merasakan sakit dan membuatnya kaku. Lalu saat melihat pedang merah itu, di sini Kokusibo pun sadar kalau pedang merah tersebut sama seperti yang dimiliki adiknya Yorichi. Dan seketika Kokusibo pun mulai kembali melihat kilas balik dirinya saat dia masih menjadi anggota pemburu iblis di masa lalu. Di sini di masa lalu tersebut, Kokusibo atau Michikatsu mengatakan kepada Yorichi bahwa saat ini tidak ada yang bisa menandingi para pemburu iblis dan juga mencoba mewariskan jurus penafasan akan percuma saja dan itu akan membuat jurus yang sudah mereka kuasai malah akan menghilang. Namun di sini Yorichi meyakinkannya bahwa mereka atau dirinya hanyalah orang-orang yang mengisi sejarah umat manusia. Bahkan ada kemungkinan akan ada mereka yang sedang lahir generasi masa depan yang akan melampauinya dan menemukan jalan yang sama yang dilalui. Sehingga akan tiba saatnya dirinya dan yang lainnya bisa beristirahat dengan tenang dan menyuruh Michikatsu untuk tidak ada yang perlu ditakutkan. Lalu setelah Kokusibo sadar dari kilas balik tersebut, di sisi lain dengan cepat Sanemi pun langsung melompat dan memukul serta mendorong gada yang menyerang leher belakang Kokusibo dengan pedangnya. Sehingga dari benturan Nichirin tersebut, senjata Gyomei dan Sanemi pun langsung berubah memerah seperti milik Tokito. Dan Sanemi pun dengan sekuat tenaganya langsung mendorong dan menekan gada milik Gyomei tersebut. Sehingga hal itu pun membuat leher Kokusibo terpotong dan kepala Kokusibo pun hancur karena terdorong ke lantai oleh gada milik Gyomei beserta dorongan pedang dari Sanemi. Dan berikut adalah pembahasan chapter 175 Kimetsu no Yaiba yaitu terpojoknya Kokusibo dan kemunculan pedang merah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa di video kami.